Hai selamat siang jumpa lagi di channel saya Pansi AC rupi variasi mobil Tanjung Tabalong Kalsel kali ini kita akan melakukan pergantian evaporator AC dan selang host yang bocor dua minggu yang lalu unit ini Agia lakukan isi prion sudah kita bilang bahwa ada kebocoran tapi yang punya mobil mau diisi dulu setelah dua minggu akhirnya prion habis lagi kita lakukan pengajakan terjadi kebocoran pada selang dan evaporator sekarang kita melakukan pembongkaran evaporator sebelumnya kunci kontak kita lepaskan dulu siap cabut tambangkan kemudian kabar lagi drone nya kita lepas agar tidak terjadi konsulating pada waktu pembongkaran kita buka boardnya satu-satu lepaskan dvd hit unit lepaskan lagi lepaskan tutup atas kanan kiri lepaskan masing-masing mengikutnya lepaskan dudukkan setir kemudian dudukkan balang besi dua kanan kiri speedometer juga dilepas lepaskan semua baut cuma soket kemudian angkatlah dashboard untuk mau disetir tidak usah bisa dilepas ya kita lepaskan dudukkan saja pada baut bawahnya kemudian kita geser kita turunkan saja setir ke bawah kemudian angkat dashboardnya hati-hati lakukan pandangan pelan-pelan untuk menghindari kebucaran e-pop sebaiknya lakukan perawatan gantilah filter kabin AC setiap per enam bulan maksimal satu tahun dan lakukan penggantian oleh kompresor AC setiap satu tahun sekali atau maksimal dua tahun sekali ketika AC terawat angka dinginnya pun awet kompresor awet dan hemat BBM karena kompresor menjadi ringan untuk saat-saat ini mobil-mobil sekarang itu rata-rata sudah memakai AC maka ketika AC tidak dingin maka akan sangat berpengaruh pada saat mengemudi baik pada saat hujan maka kaca akan berembun dan pada saat cuaca panas dan terik dan dimacet waktu macet jalan akan terasa gerah dan panas demikian karena AC sudah sangat diputuhkan untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang maka itu jagalah dan rawatlah AC mobil Anda lakukan pengecekan setiap enam bulan dan satu tahun dan dua tahun kalau filter kabin akan tidak pernah diganti sekian tahun maka dia akan sangat kotor dan debunya akan tembus masuk ke dalam menyebabkan korose pada evaporator karena airnya mengandung dan terjadilah kebucuran karena evaporator mobil sekarang bahannya sangat tipis karena menuntut untuk cepat dingin kita lakukan pemasangan pintar juga kita ganti siloring kita ganti kita lakukan perakitan evaporator yang baru disini kita menggunakan merek denso colger buatan lokal lisensi denso sebelumnya kita bersihkan dulu boknya bok blower kipas blower kemudian kita pasang filter yang baru juga filter kabin merek denso lanjut kita lakukan pemasangan pada unit mobil kita lakukan pemasangan kembali dashboard dashboardnya dan kita lakukan buat setir buat setir balang besi buat setir buat-buat buku evaporator ini adalah selang yang lama kita putong karena ada bocor kita potong kita sambung dengan selang pipa yang baru dengan menggunakan pengelasan Oke, selesai pemasangan dashboard Ini adalah selang yang sudah kita ganti Selang 5 per 16 Kita lakukan pengalasan di sini Oke, setelah semua selesai Kita lakukan clashing Membersihkan saluran AC bagian dalam Saluran selang-selang Kompresor, kondensor Selang dan host Spansi Selama 10 menit Kita lakukan clashing Ini oli yang baru Ini oli lama masih kosong Setelah clashing Dia akan keluar oli yang lama Ini oli lama sebanyak 60 sisi Karena itu jadi kebocoran Sehingga oli yang sangat kurang Kemudian oli baru kita isikan sebanyak 80 sisi Karena kapasitas kompresor tidak terlalu besar Kita isikan 80 sisi sudah cukup Poli dengan merek binso Unit agia, aila sama saja Filter kabin yang lama sangat kotor Sering-seringlah ngecek filter kabin untuk isikan Selaringnya »Ngecek filter kabin untuk isikan koperator polpor selang yang lama kita potong dan kita las dengan alat portable las ini cukup dengan aluminium dibantu dengan obat plus aluminium agar penyambungan bisa sempurna oke kalau kita isi trion telpon tes dinginnya sangat bagus bisa 8,5 dan terus turun sampai mencapai seluruh di video derajat kemudian untuk tutorial service AC Akia Aila apabila video ini bermanfaat silahkan like subscribe dan tekan belnya untuk mendukung channel video ini terima kasih sampai jumpa lagi pada tutorial video berikutnya salam sub indo by broth3rmax